Bismillahirrahmanirrahim benar banget sampai dia pernah minjem dulu dia waktu saya masih di Cairo kan kita satu kos-kosan ya dia tuh pernah minjem buku buku cuman satu jilid doang dan harganya murah lah kalau di kita mungkin sekitar Rp50.000 yang udah berapa tahun berarti sekarang udah 15 tahun yang lalu lah ya udah 15 karena dia minjemnya 2003 sekarang 2018 udah 15 tahun yang lalu kemarin dia WAE buku kamu tuh masih ada di saya saya kirim ke Bandung ya saya kemarin baru nemu lagi pas buka-buka lagi buku-buku lama dia di dalam kotak ini buku kamu nih masih ada nama kamu saya kirimnya ke Bandung masih kejaga sama dia manusia bisa kayak gitu atau enggak usah orang beriman deh orang yang tidak beriman pergilah ke Singapura pergilah ke Jepang pergilah sampai di Jepang itu ada kasus pas teman-teman cerita di sana tuh ada sepeda kesenggol akhirnya kayak lecet dikit kan langsung orang nitip duit digantung di sepeda pakai surat maaf ya saya gak sengaja menyenggol sepeda kamu jadi lecet ini saya ganti kalau kurang telepon aja ke nomor ini nanti saya tambahin sebegitu amanahnya orang padahal dia gak beriman kalau manusia aja begitu amanah dan kita percaya teman-teman kalau kehilangan sesuatu di Jepang ragu gak santai aja kan ntar juga balik kehilangan sesuatu di Amerika karena ada beberapa teman-teman yang pernah ke Amerika katanya di Amerika itu kalau kita mogok di jalan di tol itu setiap orang nanya bisa saya bantu ada yang bisa saya bantu nanya 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 jadi masyarakatnya udah keren walaupun pemerintahnya berbeda dengan kita ya tapi kalau masyarakatnya moralnya itu udah bagus attitude nya itu udah sopan gitu nah di New Zealand juga kayak gitu sampai kalau ada orang yang cacat melamar kerja di sebuah perusahaan maka peraturan pemerintah perusahaan itu wajib menerima dia untuk kerja di sana apapun yang tugasnya pokoknya harus diterima kalau sampai di nolak itu perusahaan diskors sama pemerintah manusia aja gak beriman sebegitu amanah dan kita tuh kayak tenang banget kalau datang ke tempat ke luar negeri gitu kita bawa apa misalnya ketinggalan hapil saya pernah pas di Jepang tuh saya bawa koper dari Indonesia kebenaran handlingnya tuh tempat megangnya tuh udah copot dari Indonesia udah copot pergilah ke Jepang nah dari Tokyo kita ke kota yang lain naik pesawat domestik nih saya masukin koper saya ke bagasi pas sampai tujuan landing saya ambil di baggage belt tuh koper saya handlingnya itu udah dibenerin terus diikat pakai latban yang bagus gitu kemudian dirapiin kayak di kalau kita di wrapping gitu bener-bener di wrapping bagian handlingnya padahal rusaknya tuh bukan karena mereka loh rusaknya dari Indonesia tapi dibenerinnya di Jepang karena mereka ngerasa nih jangan-jangan kita yang rusakin nih pas lagi masukin ke bagasi jadi dibenerin sama mereka apik gitu hal-hal sepele itu dibenerin kan tenang kan ya oh berarti kalau ada masalah disana tuh tenang aja ntar juga pasti balik lagi ntar juga pasti diganti rugi tenang kan kenapakah Allah gak tenang bukankah bumi ini milik Allah jadi apa yang terjadi di bumi berarti terjadi di dalam kekuasaan Allah dan sistem kekuasaan Allah itu lebih smart daripada smart city nya Jepang Tokyo lebih smart daripada smart city nya Seoul di Korea lebih smart daripada smart city nya New York lebih smart daripada smart city nya di seluruh dunia karena ini adalah dalam kekuasaan Allah terus kenapa kita khawatir kalau di smart city aja kita gak khawatir kehilangan gak khawatir kesasar karena kalau nanya ke siapa aja atau sistem kotanya itu udah udah bagus banget sehingga kita gak akan bingung kemana-mana kenapa kita merasa khawatir dan merasa takut bingung di dalam smart city nya Allah dalam terdapat bukankah sistem Allah lebih dasyat jadi kalau kita gak khawatir kehilangan sesuatu di sebuah smart city harusnya biar fair nih kita gak perlu khawatir juga kehilangan sesuatu di dalam buminya Allah SWT karena sistemnya Allah lebih smart city daripada sistem smart city nya manusia masalah belief aja nih masalah yakin masalah keep the faith masalah kita trust gak sama Allah SWT kalau kita gak trust sama Allah berarti kita tuh gak punya akad apa-apa dengan Allah maka sistem itu gak berlaku untuk kita kalau kita trust sama Allah kita husnuzan sama Allah berarti kita punya akad dengan Allah kayak garansi gitu kayak asuransi sehingga apapun yang terjadi pasti bakalan diganti rugi sama Allah dan Allah tuh kerennya tuh ganti ruginya berkali lipat kalau manusia ganti ruginya mungkin sama ya kalau Allah ganti ruginya berkali lipat kayak saya pernah bawa jamaah umroh kan setiap jamaah umroh itu kayak ada asuransi kesehatan dari pemerintah Arab Saudi kebenaran kemarin tuh salah satu jamaah umroh saya sakit jatuh di eskalator nenek-nenek sih habis makan siang terus beliau mau naik ke hotel di Madinah jatuh di eskalator jadi ini agak kayak sobek gitu berdarah kita bawa ke rumah sakit ternyata beliau bukan hanya jatuh tapi juga drop drop banget bawa ke rumah sakit itu ditanganin sama dokter-dokter spesialis di rumah sakit tuh cepet banget ditanya mau tamirin umroh ya yaudah masuk masuk langsung dan mereka gak ribet birokrasinya tuh gak ribet cuman minta paspor aja udah selesai sisanya mereka yang urus birokrasi kita gak perlu ngantri mereka yang datangin ke ruang ke ruang perawatan mereka datang ini udah beres ya semua birokrasinya jadi kita cuman nyerahin paspor paspor dibawa sama mereka ke admin di admin diberesin sama mereka jadi kita gak perlu nunggu gak seperti asuransi di beberapa tempat di kita kan ya gak perlu ngantri sampai berjam-jam subuh-subuh udah dateng itu juga dapetnya ntar jam 1 siang enggak diberesin sama mereka terus dateng nanti orang adminnya ke ruang dikasih ini semua catatan tentang kalian ya semua urusan nanti kalau ini kasih tunjuk aja ke dokter udah yang luar biasanya kita kan karena udah dari Madinah tinggal sehari lagi mau ke Mekah kita bilang dokter boleh gak kita keluar hari ini dari rumah sakit dokternya malah nahan-nahan gak boleh ini gak boleh dibawa keluar dulu kami jamin disini harus dirawat kata dokternya ini artinya kita kan tenang ya kalau ada masalah kalau sakit di Mekah di Madinah tenang kenapa? karena sistem kesehatannya health care nya itu udah smart berarti kan kita tenang terus kalau kita sakit di bumi Allah kenapa kita gak tenang bukankah health care nya Allah lebih keren wa'idha marit tuh bukan cuma diobatin bukan mengobati tapi menyembuhkan itu lebih keren daripada health care nya manusia insyaallah nanti kita lanjutkan bab ini belajar tajdi idul iman pembaharuan iman mencas kembali iman kita insyaallah kita lanjutkan setelah sholat belajar yakin kepada Allah ini gak bisa sekaligus bertahap bahkan bisa dibilang ini kayak proyek seumur hidup kita ya karena iman kita yang belum sempurna aja udah yazidu wayang kus yazid mungkin cuma 1% yang kus nya 50% gitu ya padahal iman baru 30% jadi minus giliran ada masalah kayak menyala-nyalahin Allah meragukan kebesaran Allah mulai mempertanyakan ketentuan Allah sehingga kita cas lagi seminggu sekali ngecas 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 mudah-mudahan charging iman di dalam tongkrongan kita ini jadi fast charging jadi cepet naikin iman kita kepada Allah karena memang akat kita dengan Allah itu adanya disini kalau disininya belum beres masih ada ragu berarti kita gak punya akat apa-apa dengan Allah dan kalau gak punya akat apa-apa dengan Allah kita gak bisa minta apapun kepada Allah nah kita juga gak percaya sama Allah terus mau minta apa makin kuat imannya makin kuat bondingnya dengan Allah makin besar keajaiban dan kejutan yang Allah kasih dalam hidup kita iman level para ambiya nanti munculnya mu'jizat iman level para solihin munculnya karomah iman level kita kalau yakin muncul ma'unah kalau imannya masih labil dan lebih sering ragunya daripada yakin berarti kita gak punya MOU apapun dengan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalau gak punya MOU gak akan berlaku janji makhroja rizki min haisulayah tasib ya ja'allahu min amrihi yusra itu kan hanya berlaku buat siapa? orang yang yakin kan? wa mayyat takillah ya ja'allahu makhroja wa yarzukhu min haisulayah tasib wa mayyat takillah ya ja'allahu min amrihi yusra wa mayyat takillah yukaffir an husayiatih wa yu'zim lahu ajro jadi cuma kalau kita taqwa kepada Allah dan salah satu diantara makna taqwa iman karena taqwa ini judul besar kalau di breakdown akarnya adalah iman pohonnya adalah ta'at buahnya adalah rahmat ampunan, kebaikan banyak buahnya tapi akarnya iman alam tarakai fadaraballahu kalimatan ta'yibah asluha sa'abit wa far'uha sa'afis sama tu'ti ukulha kulla hinin biizni rabbiha asluha sa'abit kata sebagian besar ulama tafsir tentang asli dari asluha sa'abit aslul itu jadi bahasa Indonesia aslul jadi asal kan bahasa arabnya asl kan bahasa arabnya asl atau aslu asl terus jadi bahasa Indonesia nya karena gak bisa bilang asl jadi asal asal asalan aslu asluha asalnya ta'abit akarnya kuat dan apa akar dari dari kalimat itu akarnya adalah iman akarnya adalah iman far'uha cabangnya pohon sampai cabang-cabangnya menjulang ke langit maksudnya to'ah ketaatan istiqomah komitmen dawam konsisten itulah pohon dan cabang-cabangnya terus tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha buahnya ukulaha hasilnya itu adalah kebaikan hidup ampunan dosa rahmat berkah pertolongan kejutan-kejutan itu buahnya tetap aja asalnya adalah bibitnya adalah iman makin kuat akarnya makin besar pohonnya makin besar pohonnya makin banyak dahannya makin banyak dahannya makin banyak pula buahnya ketika apa panen jadi itu analogi yang sangat sederhana tapi dalam bisa ditafsirkan dari berbagai macam dari berbagai macam angle sehingga kalau kita pengen hidup kita nyaman dalam kondisi serok atau derok ya berarti balik lagi kepada asalnya apa ajaban li amril mu'min balik lagi kepada iman iman ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asobadhu sarro syakar fakan khairallah in asobadhu sobar fakan khairallah walaysa zalika li ahad illa li mu'min itu gak akan dirasain kecuali oleh orang yang beriman kalau orang yang tidak beriman mungkin kalau sarro dia akan syakar dia berbagi dia share sama orang lain tapi begitu darro dia yayas dia berputus asa akhirnya tindak bunuh dirinya tinggi orang-orang yang gak beriman dalam kondisi nyaman kehidupan mereka itu bagus akhlak mereka karakter mereka sikap etitude mereka itu sopan bagus disiplin apa keren lah pokoknya di negara-negara maju gitu kan tapi begitu darro ada masalah bunuh diri bete dikit bunuh diri gak enak badan ah males banget dari ini bunuh diri bunuh diri jadi terlalu rapuh gitu kenapa terlalu rapuh karena kata nabi karena dia gak beriman sehingga gak ada yang dipegang sama dia ketika dia mau jatuh 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 aja makin tinggi dia mendaki pas jatuh ya makin parah nasibnya karena kenapa karena ketika dia jatuh dia kehilangan banyak hal karena dia ngedakinya udah tinggi misalnya karirnya bagus terus tiba-tiba ada masalah akhirnya dia stres banget bunuh diri loncat dari gedung tabakin diri ke MRT misalnya dan segala macem lah kasus-kasus bunuh diri yang tinggi di negara-negara itu kenapa walaysadalika liahadin illa li mu'min kalau kita juga kayak gitu walaupun kita gak punya orang mu'min wa ma hum bi mu'minin fi kulubihim marat ada masalah di hati mereka masalah apa raib keraguan masalah apa syak gak yakin sama Allah subhanu wa ta'ala atau masalah apa adhani nabilahi dhanasaw berburuk sangka kepada Allah subhanu wa ta'ala sehingga kita cas lagi kita cas lagi iman dan dengan analogi-analogi yang tadi saya sebutin diantara analoginya misalnya kalau kita datang ke sebuah smart city kita merasa nyaman satu gak khawatir kesasar kenapa kalau di smart planet kita gak merasa nyaman bukankah bumi ini smart planet dibandingkan dengan planet-planet yang lain kenapa karena Allah sudah membuat sistem di bumi ini udah paling smart ketimbang dengan planet yang lain kalau misalnya kita diberikan kesempatan tinggal di planet yang lain kita bakalan lebih effortnya tuh habis-habisan mungkin gak akan survive kenapa? karena bukan smart planet bumi ini smart planet satu-satunya mungkin di jagad raya yang luar biasa besarnya ini dan Allah tempatkan kita di sebuah smart planet yang udah disediakan segala macam sistemnya tuh udah keren banget semuanya jadi mudah buat kita kan mudah banget kan? berjalanlah kalian di muka bumi carilah akarunia Allah dan segala macam Allah mudahkan untuk kalian tidak ada satupun hewan melata yang jalan pakai perut kecuali Allah yang menjamin rizkinya berarti kan sistem kehidupan di planet kita itu udah paling smart kalau di smart city aja yang dibikin sistemnya oleh manusia kita tenang kenapa? karena udah smart gak mungkin kesasar dong petunjuknya tuh kadang-kadang kita bisa kalau kita pakai SIM internasional kita bisa nyetir tanpa merasa khawatir kesasar karena petunjuk arah lalu lintasnya itu udah jelas banget nyetir aja sendiri di luar negeri yang penting SIMnya SIM internasional misalnya di beberapa negara yang masih menggunakan SIM internasional jalan kenapa kok gak khawatir kesasar? pertama udah ada smartphone kedua tinggalnya di smart city ketiga orang yang ada disana semuanya smart citizen yang kalau kita nanya mereka ngejelasin dengan baik dengan senyum dengan ramah humble smartphone smart city smart citizen smart car lagi kadang disitu udah ada gak usah pakai smartphone kalau habis baterai udah ada disitu juga google mapnya dan mobilnya juga udah disetting gak boleh lebih dari 80 km per jam kalau kecepetan dia pasti akan stabil sendiri udah smart semuanya kan nyaman ya jalan kemana-mana makan segala macem udah ada petunjuknya Allah menempatkan kita di smart planet dengan bahasa apa? alami yajidika yatiman fa'awah wawajadaka dholan fahadah wawajadaka a'ilan fa'aghna bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan sendiri sendiri ini jangan selalu terjemahin itu sendiri disini artinya gak punya temen atau mungkin gak punya kenalan alami yajidika yatiman sendiri banget fa'awah Allah datangkan keluarga dan keluarga disini bukan cuman status tapi dengan ikatan kasih sayangnya tiba-tiba ada seseorang yang paling mencintai kita lebih daripada dirinya siapa? ibu Allah utus ibu untuk kita Allah utus ayah untuk kita Allah utus keluarga untuk kita Allah utus pasangan untuk kita bertahap pertama ibu dulu kemudian ayah kemudian sahabat sahabat dari geng SD atau TK SD, SMP, SMA kan itu geng kita banget yang sama kita itu udah akrab banget baik banget setia banget kadang-kadang ribut sedikit tapi kesetiaannya luar biasa kadang-kadang mereka berkorban untuk kita fa'awah dan nanti lebih keren lagi dikasih pasangan halal fa'awah bukankah Allah yang mendatangkan mereka satu persatu bahkan kadang-kadang cara-cara Allah mendatangkan itu ajaib banget cerita-cerita orang yang ketemu dengan jodohnya dengan pasangan halalnya kan luar biasa ya fa'awah lalu didatangkan anak sehingga apa ketika kita tua anak kita yang akan merawat kita ketika kita masih kecil ibu kita yang merawat kita jadi tetep aja ada fa'awah 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 di awal fa'awah di tengah fa'awah di akhir terus aja kayak gitu kalau kita masih on the track ya karena kalau kita melencang nanti kita sendiri yang gak dapat tempat ya orang yang apa yang akan menjaga kita kayak misalnya di sebutlah yang saya pernah datang aja ya ke negeri lain saya gak tahu kayak di Jepang orang-orang yang sudah usia lanjut ditaruh di mana sama anak-anaknya di pantai jompo kenapa karena anak-anak di Jepang itu gak sanggup merawat dan merawat orang tuanya sehingga mereka lebih rela membayar para perawat daripada ngerawat sendiri rata-rata kenapa banyak perawat Indonesia di Jepang karena Jepang ini butuh banyak perawat untuk orang-orang jompo dan ada gap antara usia muda dengan usia tua mungkin sekitar 10 tahun lagi Jepang akan krisis anak muda beda dengan Indonesia malah bonus demografi kalau di sana malah minus sehingga banyak dari Indonesia yang dibawa ke Jepang untuk jadi perawat buat pantai jompo salah satunya kenapa? orang Jepang gak punya kemampuan merawat orang tuanya dan emang bukan mungkin udah hilang moral itu ya jadi gak beban lagi gak ngerasa malu kalau orang tuanya ditaruh di pantai jompo kalau di kita kan masih ada beban moral ya taruh orang tua di pantai jompo kayak aib wah gak ngerawat orang tua anak yang durhaka kan gitu kan kenapa? masih fa'awah ketika fa'awah ini dicabut satu pas lahir gak ada ibu tapi karena dia malaikat kecil Allah ganti dengan ibu angkat Allah ganti dengan orang tua angkat fa'awah dicabut teman satu persatu hilang yang datang bukan teman tetapi orang yang memanfaatin kita yang dekat dengan kita karena ada maunya dicabut fa'awahnya banyak sih teman tapi mereka bukan sahabat mereka jadi teman kita karena kita masih menguntungkan buat mereka berarti kan dicabut fa'awahnya sama Allah nanti punya pasangan kalau dicabut fa'awahnya lebih sakit lagi tuh selingkuh punya anak dicabut fa'awahnya sakit juga anak udah sukses tapi orang tuanya gak dirawat maka yang menjamin kita dirawat ada keluarga itu Allah alamiyajidekayatiman fa'awah itu sistem smart planet bingung Allah kasih fahada google mapnya dimana? disini ditambahin satu demi satu menu map dalam benak kita sehingga kita gak bingung lagi dalam melakukan ini gak bingung melakukan itu gak bingung satu persatu diajarkan dari mulai baca tulis mendengar memahami mengenal bukankah itu adalah bentuk google map yang lebih rumit di dalam benak kita wawajadah kaudolan fahada disini tempatnya yang gak akan habis baterai yang gak akan loss sinyal yang gak akan error kecuali kita sendiri yang bikin dia error aslinya ini keren banget lebih smart daripada smartphone yang bahkan banyak sekali penelitian bahwa smartnya otak manusia itu entah berapa ribu kali lebih smart daripada komputer dikasih wawajadaka'ailan fa'agna bukankah kamu didapati dalam keadaan kekurangan kelaparan tidak punya apapun lalu Allah agna mencukupkan lebih baik Allah cukupkan daripada Allah hilangkan rasa kecukupan karena ada orang yang meminta kelebihan harta padahal yang paling penting itu kecukupan harta karena kalau udah dicukupkan bukan hanya hartanya yang cukup tapi rasanya juga cukup dan rasa cukup itu disebut dengan kona'ah ada orang yang dikasih harta berlebih tapi tidak dikasih kecukupan tidak pernah merasa cukup merasa kurang aja tuh dikasih ini kurang dikasih itu kurang terus aja kurang kenapa? karena tidak dikasih kecukup diangkat kecukupan dalam diri dia bukan diangkat hartanya hartanya tidak dikasih siapa tau emang hartanya itu adalah bagian dari takdir takdirnya emang kaya tapi dicabut rasa cukup sehingga walaupun kaya dia merasa paling miskin di dunia makanya dalam Islam yang dilarang itu bukan miskin tapi merasa fakir dalam Islam itu kan gak ada celaan kan menjadi orang miskin sehingga kalau kita kadang-kadang nyebut orang miskin itu kurang beruntung siapa bilang? di akhirat nanti dalam kondisi tertentu orang miskin lebih beruntung dari orang kaya dalam kondisi tertentu dimana hisap mereka lebih ringan masuk surganya 500 tahun lebih duluan tapi kalau orang kaya nya jawat karim dermawan mungkin surganya lebih luas daripada orang miskin ini kan amal ya dan seterusnya artinya dalam Islam miskin itu gak tercela miskin itu gak rugi yang rugi dan tercela itu fakir makanya kita keliru dalam menerjemahkan miskin lebih dekat kepada kekufuran gak, gak kayak gitu kalimat hadisnya kadal fakru ayyakuna kufra hampir-hampir seringkali kadang-kadang orang fakir ini dekat dengan kekufuran fakir ya bukan miskin kalau miskin nabi berdoa jadi minta jadi orang miskin ya Allah jadikan saya hidup sebagai orang miskin matikan sebagai orang miskin bangkitkan bersama orang miskin nabi dekat dengan orang-orang miskin bahkan nabi pernah duduk diantara geng orang miskin terus mereka lagi makan kodit roti kering yang kalau mau dimakan harus dicelupin ke air nabi bilang saya anak perempuan yang biasa makan kodit berarti saya juga orang miskin sama kayak kalian biasa aja kalian gak usah terlalu sungkan gitu akhirnya mereka pada oh yaudah nabi juga sama kayak kita yang dilarang itu fakir karena doanya apa wa'amu zubika minal fakir aku berlindung kepadamu dari fakir apa fakir? selalu ngerasa kurang dicabut fa'agna dicabut rasa cukup dalam hatinya dan bisa jadi orang fakir itu orang yang berlimpah harta bukan orang miskin tapi orang kaya tapi dia fakir fa'agnanya dicabut sehingga dia selalu ngeliat orang yang lebih dari dia dalam urusan materi dalam urusan dunia dalam urusan harta sehingga akhirnya dia selalu merasa kayak kurang biasa aja mobilnya udah harga 500 juta ngeliatnya yang 1,1 M dikasih 1 M ngeliatnya yang harga 3 M dikasih 3 M ngeliat yang punya pesawat pribadi yang harganya ratusan M udah punya pesawat ngeliat yang punya kapal pesiar pribadi yang harganya sekian triliun gak akan pernah selesai kalau kayak gitu dia jadi pengusaha pengusaha misalnya dia udah kayak punya beberapa produk gitu ngeliat orang lain yang usahanya lebih gede dari dia yang bikin perumahan udah bikin perumahan ngeliat orang lain yang bikin tol udah bikin tol ngeliat orang lain bikin bandara udah bikin bandara ngeliat orang lain punya pulau kapan selesainya ini dicabut agna rasacu cukup sedangkan smart planet sistem yang Allah bangun itu wawajadakaailan faagna Allah lihat kamu Allah dapati kamu dalam keadaan kekurangan agna Allah cukupkan dan itu lebih keren loh kalau dicukupkan daripada dikayakan karena ada yang dikayakan hartanya tapi tidak diberikan kecukupan batin tetap aja dia merasa kurang dan faagna ketika Allah cukupkan analoginya Allah simpan harta kita di sisi Allah nanti pas kita butuh Allah kasih kan saya sering ngasih analogi kayak kita nyimpan uang di bank kan kita kan tenang nyimpan uang di bank 100 juta 1 miliar sekian miliar tenang kan? kenapa? karena kita percaya uang kita di bank itu gak ilang catatannya itu rapih dan kita dikasih misalnya rekening koran kalau kita minta atau kita bisa cek secara online dan kapanpun kita butuh kita bisa ambil bisa ditarik di ATM bisa digesek di kasir bisa juga langsung datang ke banknya jadi kita gak khawatir dimana aja kita bisa gesek kita bisa transfer dengan cara online di luar negeri juga kita bisa gesek karena ada beberapa logo yang memang kita bisa pakai sehingga kita kemana-mana gak bawa duit banyak pede gak? kita punya tabungan 1M di bank pakai kartunya kartu yang standar internasional bahkan kalau perlu yang modelnya itu gold atau platinum yang bisa ditarik angkanya gede-gedean terus kita ke luar negeri nih ke Singapura aja yang deket kita cuma bawa uang ya sebutlah 2 juta 3 juta yang sebetulnya untuk belanja mungkin kurang kalau ada butuh apa-apa bayar hotel apa segala macam kurang tapi kita bawa kartu tenang gak teman-teman tapi kan kita gak punya uang cash tapi kan ada kartu gitulah kita dengan Allah jangan lihat apa yang kita pegang lihat apa yang tersimpan di sisi Allah masalahnya percaya gak sih sama Allah ini gak fair nih ke bank kita percaya ke Allah gak kan yang disimpan di sisi Allah sama jaminannya dengan bank bahkan lebih dahsyat lebih kuat jaminannya Allah gak pernah ingkar janji Allah gak mempersulit kita dimudahin kok buktinya apa Allah pengen memudahkan kalian gak pengen nyusahin kalian kan capek kalau kalian harus nyimpen duit kalian sendiri nyimpen harta terus nanti ribut diantara ahli waris ribut susah diantara kalian sendiri nanti kecolongan kemalingan ke segala macam biar aku aja yang nyimpen kata Allah masalahnya kita kalau disimpan Allah kayak suka ragu gitu akhirnya kita khawatir gimana ya nanti kalau sakit gak ada uang ada di Allah gimana ya nanti kalau ada masalah gak ada tabungan sama sekalian ada di Allah ya kan tapi kan tetep harus ada cashnya nah ini nih poinnya nih gak fair kalau kita ada uang di bank dengan kartu doang kita gak ngomong kayak gitu gimana ya ke luar negeri gak bawa uang sama sekalian kan ada kartu wah yaudah ya aman lah kalau kayak gitu tinggal digesek kok ke bank bisa gitu ke Allah gak bisa gitu itu gak fair kalau gak fair itu bukti bahwa iman kita tuh gak sebetulnya tuh gak kuat kalau kayak gitu ya gimana kita mau dapet apa surprise dan miracle dari Allah jadi gak apa-apa kita gak pegang banyak tapi begitu butuh tinggal gesek geseknya gimana tinggal gini dong lebih gampang daripada kita ke ATM belum lagi nanti ternyata di ATM itu cuman bisa transfer gak bisa narik karena habis duitnya belum lagi ATMnya ada yang error kalau ini pernah error eh jangan berdoa sekarang kenapa doa lagi error gak ada kan gak ada waktu yang error dalam berdoa setiap saat kita bisa berdoa dengan mudahnya yuridullah Allah tuh pengen mudahin kalian gak pengen nyusahin kalian karena kalau kalian pegang harta yang banyak banget kalian susah bayar pajaknya belum lagi nanti maintenance nya belum lagi nanti keributan diantara keluarganya belum lagi kecemburuan orang kepada kalian udah deh daripada kalian susah megang-megang aset itu aku pegang aja nanti kalau butuh bilang ya kan gitu kan akadnya kalau butuh bilang namanya takillah wa'irzik 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 kan gitu sederhana tinggal gini doang cara gesek ATM kita ke awal tuh gini doang dan kata Nabi dalam hadis kursi aku malu kalau ahambaku mengangkat kedua tangan yang meminta kebaikan lalu gak memberi Allah malu gak mungkin gak dikasih pasti dikasih cuman cara Allah ngasih tiga model kadang dikasih persis kayak yang kita minta kadang dikasih lebih banyak lebih baik dari yang kita minta kadang dikasihnya dengan model yang lain yang sama dengan nilai yang kita minta kayak misalnya kita punya kartu ATM belanja nih di di luar negeri kita gesek bisa kita gesek dan akan keluar angka sesuai dengan yang kita sebut bisa juga pak ini ada bonus bisa gitu kan begitu kita mau bayar sesuatu kan suka gitu tuh ada bonus dari banknya begitu pak ini ada bonus mau dipakai gak ada poin sehingga yang tadinya harganya 1 juta gara-gara poin jadinya 750 ribu poin 250 ribu boleh dipakai gak kayak gitu ya bisa aja gitu bisa persis bisa ditambah dengan bonus bisa juga diganti dengan yang lain pak selain dapat bonus ini pak nanti dapat merchandise dapat hadiah apa misalnya ternyata bapak dapat mobil dapat apa kan gitu cara Allah yang pasti bisa banget karena Allah kalau transaksi dengan Allah jauh lebih banyak untuknya daripada makhluk karena Allah ganiyun maha kaya kaya Allah banyak sehingga tinggal gini doang masalahnya kita gak terlalu yakin dengan ini lebih yakin dengan ini kalau bawa kartu yang bisa diginiin kita pede kalau bisa kalau gini kita gak pede ini masalah iman kenapa kita gak pede dengan ini emangnya Allah gak ada oh udah tapi kenapa gak percaya ya gitu deh nah ini nih jawabannya nih istafti kalau mbak tanya ke hati kalian masing-masing istafti kalau mbak tanya ke hati masing-masing akadnya tuh disini kalau kita pede kaya gini sama dengan pedenya gini temen lihat nanti keajaiban banyak banget dalam hidup kita tapi kalau yang kaya gininya agak ragu-ragu ya sih tapi kan butuh gini juga enggak 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 gini ada gini gak ada gini terserah deh yang penting gini nih cara biar tabungan kita banyak di sisi Allah beramah semua aja terus kadang langsung di cash-in dibayar sama Allah kadang nanti ditabung dulu sama Allah saya udah beramah Ustaz tapi gak ada buktinya lagi ditabung insya Allah kamu gak butuh sekarang kok nanti pas butuh tinggal gini Allah kasih tapi kan Allah gak setepat itu ngasihnya siapa bilang manusia aja bisa instan masalah Allah gak bisa jangan sampai kita menganggap manusia bisa lebih dari Allah ini bukan teori rububiyah uluhiyah asma dan sifat ini praktek langsung ke dalam hati kita daripada kita hanya terjebak dalam teori hafal semua teori rububiyah hafal semua teori uluhiyah tapi begitu dikasih pilihan hidup bingung ragu mana rububiyahnya saya tidak mengangkat dari sisi angle rububiyah karena itu materi kuliah materi kampus materi calon ulama ini angle praktis praktis aja deh buat kita dalam praktek kehidupan seharian bisa gak kita yakin dengan ini seyakin ini kalau bisa lebih dari itu lebih keren lagi mungkin bertahap gak langsung bisa lebih deh minimal fair sama aduh lupa bawa dompet aduh hari ini belum sholat sunnah misalnya jadi kayak gak ada modal gitu coba kalau hari ini kita terus kita ngeluarin harta kita visabilillah semudah kita investasi yang kita percaya banget dengan korporatnya dengan apa perusahaannya kalau kita bikin kerjasama dengan manusia biasanya bagi hasilnya berapa sebutlah 60-40 ya kita kerjasama kita dapat 60% dari hasil atau yang modalnya konvensional kita dapat paling tinggi jarang lagi tuh 5% dari modal itu tuh jarang banget rata-rata ya 1, sekian persen atau 2% bahkan kurang dari 1% deposito lah misalnya kita naruh uang kita 1M tiap bulan misalnya nanti kita dikasih tuh 3 juta berarti berapa persen 0, kan karena 1% nya 10 juta ya berarti 0, sekian gak sampai 1% kita percaya naruh duit kita di deposito kemudian tiap bulan kita tunggu aja oh nambah 1M 3 juta bulan kedua 6 juta bulan ketiga 9 juta bulan keenam udah bisa beli motor gitu kan kita mikirnya kenapa kalau ke Allah kita ragu udah kasih aja ke Allah Allah balikinnya tuh bukan 0, persen 700 kali lipat masalahnya kita ah ya sih itu untuk masalahnya tuh kalau kasih aja deh ntar Allah ganti enggak buktinya enggak 700 kali lipat karena disimpan coba kalau dikasih 700 kali lipat blek cash kita kewalahan nyimpannya ntar kita susah sendiri kan Allah bilang yuridullahu bikumul yisra Allah pengen memudahin kalian jadi dikasih tapi disimpan sama Allah kamu gak percaya sama saya kan gitu kan pertanyaan Allah harusnya kan ya percaya Allah yaudah deh gak apa-apa Allah aja yang simpan udah disimpan sama Allah nanti pas butuh tinggal gesek ya Allah yang kemarin boleh dicairkan dikit gak itu kan hadis tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua kan ya Allah dulu saya pernah gini dulu saya pernah gini boleh gak saya minta sekarang balasannya kalau engkau rito Allah bales itu hadis sahih berarti boleh dong kita beramal terus ditabung di sisi Allah nanti someday ketika kita butuh kita tinggal bilang dengan bahasa kita walaupun gak sefulgar itu sisi ya Allah dulu saya ada amal ini boleh gak sekarang saya ditolong sedikit dengan pastinya Allah menyimpan lebih banyak lagi pahalanya pahala itu bukan bukan kalimat teman-teman pahala itu berbentuk bahasa Indonesia yang lebih tepat itu pahala ajurun itu upah jazah itu reward jadi bener-bener dikasih itu upah reward cuman gak tau dari mana asal kata pahala saya gak ngerti bahasa Indonesia asal muasal pahala cuman kalau kita terjemahin bahasa yang lebih dekatnya ajurun upah ujroh jazah reward dan Allah gak reward kita banget terhadap semua amal kita gak ada yang gak di reward sama Allah bahkan lebih baik dari yang kita lakuin masalahnya gak semuanya dikasih fisik karena kalau dikasih fisik satu takutnya kita malah sombong asal dari mana-mana gaya gitu kan ya terus kita jadi malas berdoa sama Allah padahal berdoa itu ibadah ngerasa udah gak perlu berdoa juga bisa langsung ngambil nah Allah pengen ngebonding kita nih kalau kamu butuh minta ya enggak susah lah minta sama saya juga tinggal gini aja pasti aku kasih kok biar Allah yang nyimpen kalau Allah nyimpen lebih aman gak ada malingnya gak ada apa errornya gak ada manipulasinya gak ada pajaknya Allah yang simpen mau yang gimana kalau kita percaya yaudah nih ya Allah sebagian besar engkau simpan aja saya dikasih sebagian kecil aja asal bisa punya rumah punya mobil punya tabungan dikit gitu ya nanti kalau kurang tinggal minta lagi sama Allah jadi kalau kita bener-bener ber apa ya berakat dengan Allah kayak gitu teman-teman kayak fairnya kita berakat dengan manusia apa sih masalah hidup kita baru berlaku ajaban li amril mu'min orang mu'min itu seru hidupnya tuh santai woles gak ada masalah ada masalah ya Allah ada masalah nih gimana dong ya Allah bantuin dong langsung ditolong sama Allah tapi kita ngomong ke Allah tuh dengan ragu sih masalahnya ibarat kartu ATM udah banyak baret-baretnya jadi kita gesek pak ini gak berlaku oh yaudah ganti lagi yang lain ganti lagi sampai satu satu kotak kartu gak ada yang berlaku soalnya bukan kartu ATM yang kita kasih kartu game master gak akan keluar duit jadi iman kita tuh masih belum ATM belum ada saldonya kartu sih tapi bukan saldo isinya cuma untuk bisa main doang jadi coba kita bangun istavti kolbat bertanya ke hati kita masing-masing dan itu yang dikuatin disini yang dikuatkan ada yang pertama mungkin masih kayak sekedar silver terus naik lagi derajatnya jadi gold naik lagi jadi platinum jadi VIP jadi preferred jadi apalah kayak gitu-gitu bukankah itu selalu berlaku di dalam transaksi dengan manusia dan dengan Allah juga kayak gitu lahum darajatun nain darabbihim mereka tuh punya level di sisi Allah siapa? mu'min di al-amfal lahum darajatun mereka punya level ada yang levelnya cuman silver tabungannya sekian bisa ditarik dalam sehari cuman sekian ada yang levelnya mungkin di bawah silver simpedes misalnya narik gak bisa di atas emang harus ke gebang gitu ngantri dulu ada yang di atasnya yang gold bisa ditarik 100 juta sehari ada yang di atasnya mungkin platinum bisa ditarik sekian ratus juta sehari ada yang levelnya udah preferred atau VIP banget yang kalo kita datang ke bank itu dia gak perlu ngantri langsung masuk ke atas ketemu dengan customer service-nya disediain makanan minuman kita ngobrol seperti temen terus dimudahin semua urusan kita lahum darajatun mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah berlevel-level dan level itu ditentukannya disini bukan berapa tapi apa yang kita rasain dalam hati kita dan kita bisa ngukur diri kita sendiri deh dari hal-hal kecil dulu tenang gak kalo ada masalah udah serahin aja sama Allah serahin aja sama Allah segitu dan dimulai dari hal-hal kecil Bismillah ketika kita jalan kalo kehilangan sesuatu wah mau diganti semua Allah dengan yang lebih baik wah kesempatannya Allah sayang banget sama hamba kayak gini pas dapat musibah langsung connect lagi dengan Allah langsung nge-mention Allah kan kayak kita kalo di Instagram tuh ada masalah mention pemerintah gitu kan ya mention Pemkot Pemprof Presiden mention apa at Pak Jokowi misalnya at Pak Gubernur at Pak Wali Kota kan suka gitu kan kenapa gak at Allah dalam bahasa Instagramnya kenapa kita gak nge-mention Allah aja ada masalah dikit Ya Allah ada masalah nih dikit Allah langsung bantu seringan itu dan Allah tuh gak pernah maaf ya lama nih slow response soalnya DM nya numpuk gak ada emangnya manusia DM nya numpuk manusia yang WA nya tuh udah banyak banget sampe ribuan sampe gak kebaca enggak ringan buat Allah Kul layaw min huwa fi sha'an setiap hari Allah tuh sibuk ngurus kita wala kin wala yauduhu hifduhuma tapi gak capek gak kewalahan coba gabung-gabung deh ayat ini karena sifat dari Al-Quran kan saling menjelaskan kan Kul layaw min huwa fi sha'an setiap hari Allah sibuk tapi apakah Allah tersibukan repot enggak kata Allah wala yauduhu hifduhuma Allah gak pernah repot gak pernah kewalahan menjaga memelihara langit dan bumi simple hidup kita tuh kalau kita believe trust keep the faith kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang kita tajjid teman-teman mulai dari hal-hal kecil bismillah 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 nanti ada agak mentok-mentok dikit khawatir dikit datang teman kita udah gak usah khawatir ada Allah itu bahasa lain dari la tahzan innallah ma'ana merasa lonely gitu ma zannu kabisnain Allahu salih suhuma kenapa kamu pikir kita cuma berdua bukankah Allah yang ketiga terus kayak ngerasa gak ada daya upaya bilang hasbiya Allah cukup buat saya Allah la haula wala kuwa ta'ila bila dan itu bener-bener miracle kejadian banget dalam hidup kita kalau kita percaya passwordnya iman passwordnya believe passwordnya sami'na wa ta'na kalau itu bener-bener terasa di hati kita kalimat la haula kalimat hasbiya Allah kalimat-kalimat iman itu terasa di sini nih udah tenang aja hidup la tahzan ala bidhikrillah tatmain ulkulu ini semua yang kita omongin malam ini kalau diteorikan namanya rububiyah cuman kita gak usah terjebak dengan istilah tapi maknanya yang paling penting supaya kita bisa langsung praktek semua yang kita omongin rububiyah pemeliharaan Allah penjagaan Allah kepemilikannya milik Allah segala macem lah dari makna robb udahkah kita rububiyah kepada Allah apakah kita sudah robbani atau masih jadi manusia biasa kalau cuman jadi manusia tapi kalau upgrade dari manusia jadi mu'min manusia doang rugi kecuali orang beriman beruntunglah orang yang beriman mudah-mudahan iman ini kita jaga terus teman-teman kita tingkatkan kita perbaharui kita cas supaya kita punya ATM yang levelnya makin naik sehingga nanti kalau kita butuh apa-apa kita tinggal gesek aja Ya Allah Ya Rabbi Ya Rabbana Ya Ilahi atau apapun bahasa doa kita Allah akan berikan keajaiban dalam hidup kita jangan sampai kita berpikir lebih gampang dengan manusia daripada dengan Allah enggak sebaliknya kalau kita punya kemudahan dalam urusan dengan manusia itu karena Allah mudahkan karena Allah lembutkan hati orang itu karena Allah ikat hati orang itu dengan kita kalau enggak juga susah ada orang yang enggak kenal siapa-siapa tiba-tiba ditolong oleh siapa-siapa karena Allah yang mendatangkan orang-orang itu kepada dia itu kejadiannya banyak kita pernah pengalaman kayak gitu teman-teman kita pernah share pengalamannya tentang itu harusnya itu jadi kita jadilah iman chas